Hai, Aja, hao Ya, balik lagi kita akan belajar tentang HSK 1 bab 2 Ya, materi hari ini adalah HSK 1, bab 2 yang berjudul Xie Xie Ni Xie Xie Ni kata woman shankhe kita mulai kelasnya Ya, ini ya Xie Xie Ni Baik Yang pertama kita akan belajar tentang shengmu shengmu masih ingat shengmu yaitu huruf konsonamnya Ya, di bab ini ada ZH, CH, SH Coba ya kita baca bersama-sama Ya, ini yang yang ZH ZH, cara bacanya C C Jadi, lidahnya ditekuk ke atas Jadi, ini langit-langit lalu lidahnya diangkat ke atas di belakangnya di atas Ya, cara bacanya C Lalu yang kedua CH Ini pakai udara bacaan 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 yang jadi C C C C C Selanjutnya, SH 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 Yang ini pakai udara SH 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 Berikutnya, R bacanya Z Z SH Ya, selanjutnya Z C S Yang bagian ini lidahnya gak perlu diangkat ke atas Jadi, lidahnya datar Ya, yang pertama Z Cara bacanya SH 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 Yang C SH 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 Ada udaranya ya Coba tangan kalian kayak gini Lalu dibunyikan SH 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 Terasa udaranya Lalu yang S SH 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 Gitu Ya, selanjutnya YUN MU YUN MU YUN MU Ini YUN MU Atau final Kita baca bersama Yang pertama O YO YO Ya, jadi ini tulisannya IU Dibaca YO YO Lanjutnya ada AN YAN WAN YAN YAN Ya, ini U-A-N Bacanya WAN YU A-N Bacanya YAN YAN Oke Lalu ada EN IN WAN WAN Ini bacanya WAN Tulisannya UN Tapi dibacanya WAN Selanjutnya ada YU EN Dibaca YUN 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 Yang perlu diperhatikan U-A-N dibaca WAN Sedangkan U-A-N dibacanya YUN Oke Ini juga sama UN Dibacanya WAN Sedangkan UN Dibaca YUN YUN Baik Selanjutnya Kita akan membaca PINYIN Ya, kita baca PINYIN Yang pertama SAN 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 Berikutnya SAN SAN Ya, ini Sengmu-nya SH Jadi lidahnya Naik ke atas Langit-langit SH AN SAN SAN Oke Lalu ada ZH Dibaca ZH ZH Lalu Ong ZH ZH YANG YANG Nada kedua YANG LING LING Berikutnya CAI CAI J-A-I CAI Jadi CE Tadi dibaca CI CI Lalu AI CAI Berikutnya Ada SHOU SHOU SHOUM SHOUM Itu ya Lanjut YUN 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 Nah Ini UN Bacanya Bukan UN Tapi Ini YU Ya Yang ini Bukan UW Tapi YU Karena U Kalau disebelahnya Huruf C Q X Y Itu Maka Dia akan Berubah Menjadi YU Jadi Ini Sebenarnya YUN Dibaca YUN 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 REN REN CUAN CUAN Huruf CH 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 CUAN CUANG CUANG CHI 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 OK RER 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 Artinya Panas RER Panas Ya Selanjutnya Ada PING SIANG PING SIANG Artinya Adalah Kota Lemari S ya Atau Kulkas PING SIANG PING SIANG Itu Lemari Atau Kotak PING SIANG Lemari S CITAN CITAN Artinya Telur Ayam SI 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 Ini SI Dibaca SI 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 Ya Jadi Huruf S Dibahasa Mandarin Tidak Punya Bunyi I Ya Dia Dibacanya SI SI Jadi Bukan SI Tapi SI 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 Selanjutnya JUCIOU JUCIOU Ya IU Dibacanya YOU YOU JUCIOU JUCIOU Lalu Ada JICANG JICANG Artinya Adalah Bandara JICANG PASAN PASAN Artinya Mendaki Gunung PA Mendaki SHAN Gunung SHO PIAU SHO PIAU Ya SHO PIAU Artinya Adalah Jam Tangan SHO MAO SHO MAO Artinya Adalah Panda Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang Nada Netral Jadi Sebelumnya Di bab 1 Kita udah belajar 4 nada Dalam bahasa Mandarin Nada 1 A 2 A 3 A Nada 4 A Berikutnya Kita Belajar Yang namanya Nada Netral Jadi Dia gak punya Tanda Dari atasnya Bacanya Gimana Cara bacanya Cepat Langsung Ditarik Contohnya MA MA Ini nada Satu MA Belakangnya Gak ada Nadanya Jadi MA MA Ya Kalau digabung MA 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 Sebelahnya YEYE YEYE Ya YEYE Artinya Adalah Kakek NENAY NENAY Artinya NENAY Dan yang terakhir Ada empat Dan netral Papa Papa Oke Coba kita Belajar Contoh-contohnya Ini Yang pertama Duo ZI Duo ZI Fang ZI Fang ZI I ZI ZI YI ZI ZI Kui ZI Kui ZI ZI Kui Kui ZI ZI Kui ZI Kui ZI Kui Kui ZI ZI Kui ZI Kui ZI diperhatikan disini i-a-n dibacanya ian bukan ian tapi ian 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 kita lanjut ini pemberian nada aturannya yaitu sesuai urutannya yang paling depan A O E I U U jadi yang paling depan A O E I U U Jika ada nada huruf A sama O maka pemberian nada diletakkan diatasnya A pokoknya yang paling depan yang mana itu nadanya diletakkan disana contohnya Xie Xiao Xie Xiao ya ini U sama E yang duluan E jadi diletakkan diatasnya E Xiao i-a-o ada tiga huruf vokal yang duluan yang mana yang A maka diletakkan diatasnya huruf A Xie Xiao lanjutnya Pang Mang ya ini diletakkan diatasnya huruf A karena huruf vokalnya hanya ada satu Mang juga hanya ada satu maka otomatis diletakkan di A jadi pemberian nada pertama kita lihat harus diletakkan diatas huruf vokal kalau huruf vokalnya lebih dari satu maka dilihat urutannya A O E I U U yang paling depan yang mana itu yang diletakkan disana Lan Jou Lan Jou ya ini diletakkan di huruf A lalu Jou I dengan U ini pengecualian untuk W Yunmu Iou Iou diletakkan diatas huruf U ya diletakkan diatas huruf U kenapa? karena Iou ini asal-masalnya dari I O U lalu harusnya diletakkan diatas huruf U tapi karena U nya gak ditulis maka berpindah ke huruf U jadi khusus untuk You I U diletakkan diatas huruf U bukan I oke selanjutnya Nyer ya bisa dilihat disini 游泳 游泳 手錶 终于 公司 时间 身体 考试 国家 报纸 好吃 谢谢 客气 客气 oke oke ya ya kita baca lagi Ya, diperhatikan ini UN Ya, berikutnya kita akan belajar tentang goresan Nah, kemarin bab 1 kita sudah belajar 6 goresan dasar Selanjutnya, ini adalah goresan tambahan Yang pertama, heng, ce Penulisannya adalah seperti ini Heng, bab 1 kita sudah belajar heng Heng, itu garis lurus Lalu ada ce, ini penambahan ce Ce artinya adalah belok Ce, ya jadi heng, ce Seperti itu Dilihat, heng, ce yang menggunakan goresan heng, ce adalah ini Kou dan r Berikutnya ada su, ce Su, ce Ya, bab 1 kita sudah belajar goresan su dari atas ke bawah Lalu ada tambahan ce, itu goresan E, belok Su, ce, belok Lalu ada su, kou Su, kou Su, kou artinya kayu ya Jadi su sudah belajar, lalu kou Seperti itu Su, kou Ya, ini contoh-contohnya heng, ce yang menggunakan goresan yang tadi Yang pertama ini goresan su Lalu Heng, ce Jadi heng, ce ini satu goresan ya Bukan Heng, su Tapi heng, ce Lalu heng Ya, dibaca Kou Kou artinya mulut Lansutnya ada goresan su Lalu goresan Heng, ce Pie Ya, bab 1 kita sudah belajar Pie Lalu Su, wan, kou Su, wan, kou Wan artinya adalah belok Yang melengkung Kalau ce itu membentuk sudut 90 derajat Kalau wan itu melengkung Su, wan, kou Ya, dibaca Jian Jian artinya adalah bertemu Lanjutnya goresan Su Su, je Ya, jadi satu goresan ya Su, je Lalu Su Oke, dibaca San San Lanjutnya Su Su Gou Tian Tian Ya Dibaca Xiao Xiao Oke Lalu ada goresan Heng Pie Su Pie Dia Ya, dibaca Pu 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 Artinya tidak Oke Kita masuk ke kosa kata di HSK 1 bab 2 Yang pertama Xie 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 Ya, artinya terima kasih Lalu Pu Ke Chi Pu Ke Chi Artinya Sama-sama Xie Xie Pu Ke Chi Lalu ada bu Artinya tidak Lalu Zai Jian Zai Jian Artinya sampai Jumpa Zai Jian Oke Contoh Kahimatnya Yang pertama Xie 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 Lalu ada Xie Xie Ni Xie Xie Ni Berarti saya berterima kasih Ke kamu Terima kasihnya ke kamu Xie Xie Ni Ni Artinya Kamu Lalu ada Pu Bu Xie Bu Xie Artinya Tidak perlu Terima kasih Ya Lalu ada Bu Hao Bu Hao Artinya Tidak Bagus Lanjutnya ada Bu Ke Ji Bu Ke Ji Ini jawaban dari Xie Xie Ni Kita bilang Bu Ke Ji Gak perlu Lusungkan Bu Ke Ji Lalu yang terakhir ada Zai Jadi kalau ada orang bilang Zai Jien Jawabannya juga Zai Jien Oke kita masuk ke contoh dialog Ini xie xie jawabannya bu xie bu xie coba, pinginnya dihilangkan sekali lagi xie xie bu xie lalu, kasian kedua xie xie ni bu keci xie xie ni bu keci ya, jadi bu keci sama bu xie itu sama bisa digunakan dua-duanya sekali lagi xie xie ni bu keci xie xie ni bu keci oke, lanjutnya zai jien jawabannya juga sama zai jien ya, sekali lagi zai jien jawabannya zai jien sampai jumpa lagi oke ini beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk di kelas jadi kalimat perintah seperti takai su takai su takai artinya adalah buka open su buku jadi takai su buka bukunya cing jing jing ta sheng tu jing ta sheng tu jing silahkan ta sheng suaranya besar tu baca jadi silahkan bacanya suaranya yang keras jing ta sheng tu berikutnya ada zai tu yi pian zai tu yi pian artinya baca sekali lagi lalu i ji tu i ji tu baca bersama-sama dan yang terakhir yowen ti ma yowen ti ma ya artinya ada pertanyaan baik sekarang saya tanya yowen ti ma kalau ada bilangnya yow kalau gak ada me yow kalau ada pertanyaan silahkan isi di komen baik kelas hari ini sampai disini sampai bertemu minggu depan zai zian